Maka saya pelajari ilmu zikir ini, tapi belum selesai, baru kurikulum 1 dan 2, udah hampir selesai 3, ternyata orang bilang, eh ada loh kurikulum zikir yang lebih cakep dari yang kamu dapatkan. Dimana? Itu Syekh Fulan, Zawiyah Fulan. Akhirnya saya tinggalkan padahal ini mau selesai. Disana kita zikir lagi, dapat kurikulumnya, kurikulumnya misalnya ada 5, sudah hampir 4. Ada orang mengatakan, eh disana ada Syekh Fulan, Mursyid, Kusahimbul Karamah, suakti nyaman raguna, bisa terbang, bisa jalan di atas air, ayo kita coba. Karena orang ini kemudian ingin mendapatkan hal yang serupa, dia kemudian pindah lagi. Ngaji kepada orangnya, mau selesai ngaji, tau-taunya Mursyidnya mati, Mursyidnya meninggal. Mau lari kemana? Mau pergi kemana? Nah inilah nasib orang-orang yang suka berpindah-pindah sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, maka Allah, ada suatu persoalan yang muncul di kalangan pengamal zikir. Zikir itu ada metodenya. Metode berzikir ini diramu oleh ulama-ulama kita yang ahli. Jika dalam hukum zahir disebut dengan manhaj, mazhab, maka dalam ilmu kolbu, ilmu zikir disebut dengan tariqah. Bolehkah kita berpindah-pindah tariqah? Kalau pertanyaannya seperti ini, mengenai masalah hukum fikir, ya boleh-boleh saja. Sebagai mana saya boleh berpindah-pindah mazhab. Tapi, jika tujuannya adalah ingin merasakan kehadiran Allah dalam kolbu kita. Kalau dalam fikir, supaya ibadah kita clear, maka dianjurkan agar menyelesaikan dulu kerikulum satu tariqah. Karena tariqah itu boleh diartikan metodologi atau kerikulum yang diramu oleh ulama-ulama kita. Saya misalnya, mengamalkan utlubil ilma, tuntudlah ilmu. Maka saya pelajari ilmu zikir ini, tapi belum selesai, baru kurikulum satu dan dua, udah hampir selesai tiga, ternyata orang bilang, eh ada loh kurikulum zikir yang lebih cakep dari yang kamu dapatkan. Dimana? Itu Syekh Fulan, Zawiyah Fulan. Akhirnya saya tinggalkan padahal ini mau selesai. Di sana kita zikir lagi, dapat kurikulumnya, kurikulumnya misalnya ada lima, sudah hampir empat. Ada orang mengatakan, eh di sana ada Syekh Fulan, Mursyid, Qasahimul Karamah, suaktinya Mandraguna, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ayo kita coba. Karena orang ini kemudian ingin mendapatkan hal yang serupa, dia kemudian pindah lagi. Ngaji kepada orangnya, mau selesai ngaji, tau-taunya Mursyidnya mati. Mursyidnya meninggal. Mau lari kemana? Mau pergi kemana? Nah inilah nasib orang-orang yang suka berpindah-pindah sekolah. Sekolah zikir, sekolah mazhab, sekolah tarikah. Dia mau kelas enam, baru kelas lima, pindah lagi ke kelas berikut, ke sekolah yang lain. Kata sekolah yang baru, oh kamu ulang kelas lima. Begitulah terus, terombang ambing, terombang ambing, inilah yang dikatakan oleh imam wa ta'illah. Min jahlil murid, ciri-ciri si murid mengidap penyakit kejahilan. Apa itu? Dia meninggalkan keyakinan dalam dirinya karena mendengarkan kata-kata orang dari luar dirinya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jika kita belajar kepada seorang sheikh, seorang guru, selesaikan kurikulum zikirnya. Setelah selesai, menurut si guru, bukan menurut kita. Maka kita minta izin kepadanya untuk belajar kepada guru yang lain. Begitulah dulu masyaih-masyaih kita berbuat, bekerja, bermuamalah dengan muridnya. Bahkan beberapa masyaih mengatakan, sekarang kamu boleh berguru ke siapa saja. Jadi bagaimanakah kondisi ini sebenarnya? Teman-teman yang melakukan Allah, sampai seseorang matang, mengalami, mencapai kematangan spiritual, baru dia boleh berpindah-pindah guru, berpindah mazal, berpindah torekot. Hatta, walaupun dia belajar seribu torekot, tapi dia sudah matang di satu torekot saja, itu cukup. Tapi jika dia satu torekot pun belum matang, belum mantap, belum musul, lalu dia pindah-pindah-pindah, sampai wafat, sampai meninggal, dia masih di kelas yang bawah, karena mendengarkan kata-kata orang. Jadi, saran dari ulama-ulama kita, inilah bagian dari kata istiqomah itu, eh di nasirat al-mustaqim, boleh dia maknai kita istiqomah. Bahkan dalam hadis yang dikatakan, dalam hadis Imam Bukhari, Riwayat Sayyidah Aisyah, Allah cinta amalan, yang mudawam, yang itu dimudawamahkan, dikontinuukan, yang kita istiqomah di situ, wa'inqallah, meskipun kita mendapatkannya sedikit, tapi istiqomah, terus-terus. Bayangkan jika air hujan bisa, melobangi batu yang keras, apalagi kalimatullah, nama Allah, ismul jalalah, ismullah, huwallah, la ilaha Allah, pasti bisa melembutkan, memecah kekakuan, kebekuan, yang ada dalam jiwa kita. Silakan, beramal dengan toriqoh yang pernah dipelajari, istiqomah dengan mazhab yang dianud, insyaAllah, satu saja cukup, yang penting sampai, daripada banyak, tapi terbangkaleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.